Hai manusia malam, selamat datang di Malam Malam Stories, channel yang menyajikan cerita-cerita horor yang beredar di internet dalam bentuk mini drama. Dalam episode kali ini, Malam Malam Stories akan membacakan sebuah cerita berjudul Herobrine yang ditulis oleh anonim dari situs minecraftcreepypasta.fandom. Cerita ini akan dibacakan oleh Papa Chan. Oke, sekarang pasang headsetmu, pejamkan mata, dan biarkan imajinasimu bermain dalam cerita yang satu ini. Malam Malam Stories Belakangan ini, aku membuat dunia yang baru di Minecraft single player. Semuanya masih terlihat normal saat aku mulai menebang pohon dan membuat workbench. Kemudian, aku melihat sesuatu yang bergerak di dalam kabut yang tebal. Sebagai catatan, aku menggunakan komputer yang lambat, jadi aku harus bermain dengan jarak render yang dekat. Dan aku mengira kalau itu adalah seekor sapi. Jadi, aku coba mengejarnya dengan harapan untuk bisa mendapatkan bahan kulit untuk membuat baju pelindung. Tapi, ternyata, itu bukanlah seekor sapi, melainkan sebuah karakter dengan skin bawaan yang menatapku. Namun, matanya kosong. Aku tidak melihat ada nama di atasnya, dan aku sudah memastikan kalau aku tidak sedang bermain dalam mode multiplayer. Dia tidak berdiri lama. Dia melihatku, lalu berlari ke dalam kabut. Karena penasaran, aku mengejarnya. Tapi, dia sudah hilang. Kemudian, aku lanjut bermain dan tidak tahu apa yang harus kupikirkan. Selagi aku terus memperluas dunianya, aku mulai melihat hal-hal yang tidak seharusnya dimunculkan oleh random map generator. Seperti terowongan 2x2 di bebatuan, piramida pasir kecil yang sempurna di laut, dan pepohonan yang tidak berdaun. Setelah itu, aku selalu berpikir tentang pemain tadi yang aku lihat di dalam kabut. Tapi, aku tidak pernah berhasil melihat dengan jelas. Aku menaikkan jarak renderku sejauh mungkin setiap kali aku melihatnya. Tapi, usahaku masih belum berhasil. Setelah itu, aku menyimpan map tadi dan pergi ke forum untuk mencari orang-orang yang mungkin pernah menemukan sosok pemain yang sama. Coba tebak. Nihil. Oke. Karena aku tidak menemukan apapun, aku membuat topikku sendiri yang menceritakan tentang pemain misterius itu. Dan bertanya, apakah ada orang yang punya pengalaman hal yang sama? 5 menit kemudian, postingan itu dihapus. Aku mencoba lagi, tapi kali ini dihapus lebih cepat. Setelah itu, aku menerima private message dari username Herobrine yang berisi satu kata. Berhenti. Saat itu, aku langsung mengecek profilnya. Tapi yang muncul malah halaman 404 not found. Tidak lama setelah itu, aku menerima email dari pengguna forum yang lain. Dia mengklaim kalau mod yang digunakan bisa membaca pesan antar pengguna forum. Jadi, akan lebih aman kalau kami menggunakan email. Pengirim email itu mengatakan kalau dia pernah melihat pemain misterius itu juga. Dan, dia memiliki daftar kecil tentang orang-orang yang pernah melihat pemain itu. Dunia mereka juga dipenuhi dengan benda-benda yang jelas merupakan buatan manusia. Dan, pemain misterius itu tidak memiliki pupil mata. Sebulan berlalu, sampai aku mendengar kabar lagi dari informanku. Beberapa orang yang pernah bertemu pemain misterius itu lalu mencari tahu tentang nama Herobrine. Nama tersebut ternyata seringkali digunakan oleh seorang gamer Swedia. Setelah mengumpulkan lebih banyak informasi, akhirnya terungkap kalau dia adalah saudara dari NOC, developer game itu. Aku mengirimkan email kepada NOC dan bertanya apakah dia memiliki saudara. Yah, butuh waktu cukup lama. Tapi akhirnya, dia membalas dengan pesan yang singkat. Aku punya, tapi sekarang sudah tidak ada. NOC. Setelah itu, aku belum bertemu lagi dengan sosok misterius itu semenjak pertemuan pertama kami. Dan, aku belum melihat perubahan apapun pada dunia pertama aku selain yang memang kubuat sendiri. saat pertama kali melihatnya, aku berhasil menekan print screen. Dan, ini adalah satu-satunya bukti dari keberadaan dia. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Herobrine yang ditulis oleh anonim dari situs minecraftcreepypasta.fandom Kalau kamu menyukai cerita ini, tinggalkan jejak dengan menulis komentar dan berikan like. Kalau kamu ingin men-support channel ini, kamu bisa men-share video ini dan juga subscribe. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih sudah menonton!